Sejumlah janti-janti Jokowi dan Basuki Cahaya pun nama sebagai gubernur dan wakil gubernur mulai ditagih warga ibu kota. Kali ini giliran buruh yang menagih kenaikan upah minimum provinsi. Mereka menuntut upah ideal hidup di Jakarta sebesar 2.788.000 rupiah. Ribuan buruh yang tergabung dalam buruh DKI ini tuparwa di halaman depan kantor gubernur di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka menuntut adanya perubahan nasib dengan kenaikan upah minimum provinsi. Besaran tuntutan yang dikendaki buruh mencapai hampir 80% lebih dari besaran upah 2012. Para buruh menuntut tambahan upah menjadi 2.788.000 rupiah. Angka ini dinilai sebagai upah layak untuk hidup di ibu kota. Gagal bertemu dengan Jokowi, para buruh ibu kota ini bertemu dengan Basuki Cahaya Purnama. Wakil gubernur DKI sempat emosi ketika buruh memaksa untuk bertemu Jokowi. Sementara gubernur Jokowi saat terjadi unjuk rasa di kantornya tengah mengunjungi sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Menanggapi tuntutan UMP buruh, Jokowi menjanjikan kenaikan namun tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan. Ya harus dinaikin, tapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi, kondisi perusahaan juga. Saya kira win-win, jadi pekerja buruh jangan dirugikan, tapi perusahaan juga bisa menjalankan aktivitasnya. Kehadiran Jokowi di sejumlah pasar tradisional di Jakarta disambut antusiasme warga. Beberapa anak yang turut dalam kerumunan ini menangis akibat terhimpit mazak. Pada kunjungan di Pasar Semen, Jokowi menyempatkan diri berdialog dengan pedagang. Berbagai persoalan pun tumpah. Para pedagang menghujani Jokowi dengan beragam masalah yang mereka hadapi. Termasuk soal sewa lapak yang dimilai pedagang terlalu mahal dan mencekik leher. Menanggapi tingginya harga sewa, Jokowi berjanji akan menurunkannya sesuai kemampuan pedagang. Dari hasil sidak, Gubernur Jokowi berkesimpulan. Kondisi pasar tradisional yang tersebar di sejumlah kawasan di ibu kota, hanya 30 yang layak. Selebihnya, tanpa kumuh, bau dan becek. Jokowi berambisi menertibkan kondisi pasar tradisional menjadi pasar yang layak dan bersih, sehingga membuat nyaman pengunjung. Termasuk kenyamanan dalam fasilitas parkirnya. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih baru saja Anda saksikan Redaksi Sore yang dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!